Waktu kecil dulu, hidup keluarga gue bisa dibilang susah. Dan sekarang, waktunya gue untuk jadi BOSS! Kenapa kamu bisa kasih diskon ke Mas Yayan? Kan kata Koko, pelanggan adalah raja. Raja minta potongan harga, masa kita gak ngasih. Mau-maunya sih disuruh begadang, nemenin Pak Darto sama istrinya, mancing di Anyer. Mendingan beliin aja ikan di Muala Karang sana. Namanya juga perintah atasan. Pak Darto itu kan relasi yang potensial. Kalau aku disuruh begitu sih, aku kasih sejuta alasan. Amit-amit gue jadi umpan nyamuk semalaman. Masih jam istirahat, silahkan santai. Saya cuma mau bilang, Jimmy dan istrinya ikut nemenin Bapak dan Ibu Darto mancing. Maaf Pak, istri saya belum sungguh benar dari Batu Pilek, Pak. Kalau begitu, istrinya tidak usah diajak. Saya sendiri juga kurang begitu fit, Pak. Mobil Yanto masih di bengkel. Ya, jadi biar Yanto yang ditiru mobil, Jimmy. Biar bisa istirahat di perjalanan. Ya. Katanya kamu punya sejuta alasan. Baru gua aja udah K.O. Mana Sion udah di rumah, Mary kurang begitu sehat. Aku mesti pergi. Udah siap, Jim? Sebentar lagi. Sini aku bantuin. Cepetan dong, gua tunggu di mobil ya. Oke. Jim, kamu lupa bawa krim anti nyamuknya. Oh iya. Kamu yakin berani sendirian di rumah? Menghina ya. Masa aku kalah sama anak kecil yang di film Home Alone? Iya deh. Mata pancing. Kamu lihat nggak mata pancing yang aku beli tadi? Mata pancing? Iya alah, itu yang ada umpan palsunya. Yang kayak rumah-rumah itu lho. Aduh. Halo, Mel. Hehehe. Eh, gua mau nutipin Beo gue, nggak apa-apa kan? Soalnya kalo gua tinggal di rumah sendirian, kasihan dia, nggak ada yang nemenin. Nggak apa-apa, malah kebetulan ada yang bisa diajak ngobrol. Nah, bagus deh. Dia palingnya bisa ngomong... Eh, Beo, ngomong apa nih yang masuk Mary? Jangan sekarang ah, Shay. Saya lagi nggak mood, besok aja ya. Hehehe, gawat i burung kamu. Bisa-bisa aja buka rahasia kamar, ih. Hah? Ini nih, gara-gara mas Nyanto. Naruh kandang deket kamar. Yaudah deh, kerjaannya nguping. Hehehe. Laki gua cerewet, gua pergi dulu ya. Makasih, hati-hati ya. Untung nggak kebuang, aku nunggu ini tempat sampah. Nunggu siapa, Ben? Burung Nyanto? Kok kamu tarangnya di sini sih? Emang mesti begini, ini gaya pemancing profesional. Nih, liat nih. Aku pasti keren kalo pake ini. Aduh! Ah! Aduh, Bu. Kamu. Gimana sih? Aduh. Aduh. Sialan ini anak pancing, pake bercanda. Nggak lucu ah. Jimmy, cepetan dong. Bungin apa lagi sih? Tangan sekarang ah. Saya lagi nggak mood. Besok lagi deh. Hehehe. Ini Beyo kalo ngomong kayak kamu lagi ogah. Pus, enak aja. Udah pergi sana. Udah dah. Oke. Aku berangkat dulu ya. Aduh! Aduh! Bu, Jimmy. Aus, aus. Aduh. Aduh. Oke, yuk berangkat dulu ya. Gak. Oh iya, Mer. Jangan lupa kunci semua pintu dan jendela. Yuk, dah. Kenapa sih? Kok ini nyangkut? Yuk. Gak. Hati-hati topinya. Oh. Kenapa, Jim? Eh, Mer. Lu perlu keginian nih. Untuk apa? He, ini alarm paling canggih. Remote control. Gue baru dapet kiriman dari Itali. Ini alarm pengontrolnya. Mirip pena. Jadi orang gak bakalan nyangka. Bakal apa? Aduh! Apa lu gak baca tuh di koran-koran? Gara-gara uang ketat, kejahatan meraja lela. Terus kenapa? Bego amat. Ini kalo ada apa-apa nih, lu tinggal tarik aja alarm remote-nya. Bentar. 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 Bentar, Mas. Tunggu. Eh, pokoknya lu mesti hati-hati. Di balik pintu, lu taruhin kaleng kosong. Jadi kalo ada orang masuk, itu kaleng kan bunyi krompiang. Nah, tinggal lu tarik alat itu ya. Gue sih gak bakal denger apa-apa. Emangnya gua mau mandi, berendam air hangat. Terus an gua tidur. Aduh! Kalo lu sayang nyawa, jangan masuk kawar mandi deh! Emangnya kenapa? Badan gua tuh gatel kalo gak mandi. Apa lu gak pernah nonton filmnya Hit Clock TV? Engga. Dia tuh selalu nunggu korbannya di kawar mandi. Terus slup slup slup. Gua sih mendingan gatel daripada COVID. Udah, Jim. Aku bener, Jim. Sorry, Mer. Terpaksa. Engga, enggak. Ada-ada aja sih Nuke pake kasih yang beginian. Eh, eh, bunyi. Bunyi. Apaan tuh bunyi? Si Sumeri, apaan tuh bunyi? Si jantungan nih. Aduh. Sorry, sorry. Jangan takut gak ada siapa-siapa. Jangan sekarang ah, Shay. Saya lagi gak mood. Besok aja ya. Sialan. Mengerusnya sama dengan tuannya. Kekir ye. Ya, supaya gak terasa sepi lah. TV sialan. Udah di rumah sendirian. Si Nuke beresek. Pake nangkut-nangkutin. Di TV pateng nyarin film horor lagi. Beres. Makin malu makin sepi ya. Jangan sekarang ah, Shay. Saya lagi gak mood. Besok aja ye. Udah ya, bun. Kamu denger gak? Nah. Bunyi sendal gue sendiri kali. Kenapa bunyi-bungian baru kita denger kalau kita lagi sendirian? Eh, bego amat. Mau-maunya ngobrol sama bego bego. Sis Meri, apaan tuh bunyi? Apaan tuh bunyi? Sis Meri, apaan tuh bunyi? Jangan takut. Kucing. Itu pasti kucing. Eh, tolong. Eh, tolong. Eh, tolong. 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 Dian! Tolong. Berisik lo. Gue potong terong lo. Tolong. Tolong. Eh, bunyi terong gak lo? Halo? 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 Jadi kayak di film horor. Sebelum datang, penjahatnya telepon dulu supaya korbannya takut. Halo? Meri? Jangan macam-macam. Mer. Masa kamu gak kenalin suara aku? Sorry, sorry. Sorry. Gak suaranya kecil banget. Barusan kamu telepon? Enggak. Kenapa? Bukan kamu. Ah. Anu. Cuma salah sambung kali. Maklum telepon zaman sekarang. Kok nyampe ini cepet banget? Take it easy lah. Iya. Aku mampir sebentar untuk beli t-shirt. Yang. Aku lupa ninggalin nomor cottage di Anyer. Tolong catat ya. Oke. Suara apa itu? Hah? Enggak. Ini... Alarm anti malingan Nuka. Enggak. Aku gak takut kok. Enggak. Nuka cuma pinjemin aja. Berapa nomornya? Empat belas. Ah! Kenapa Jin? Anu. Aku ngedudukin topi. Brengsek. Ya. Oke. Dah. Waktu kecil dulu, hidup keluarga gue bisa dibilang susah. Dan sekarang, waktunya gue untuk jadi bos. Kenapa kamu bisa kasih diskon ke Mas Yayan? Kan kata Koko pelanggan adalah raja. Raja minta potongan harga masa kita gak ngasih.